Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat suci delapan yang awesome Saya Fianita Saya anak serasi ponorogo Saya kesini naik reyok Lucu ya, padahal saya bohong Masa anak serasi joksen naik reyok Itu anak reguler Di ponorogo, beritanya sekarang tuh lagi sedih PKL digusur, demo dimana-mana Eskepal nilum merajalela Parti kelir, enggak parti Bayangin waktu PKL-nya digusur Pedagangnya kaget Kopinya tumpah Dua ribu loh itu Merembes ke tanah Belum lagi yang ekstrim Gerobaknya di embrekkan Itu yang dirubuhkan itu loh Susah nih ngomong sama itu Itu waktu kayak gitu tuh Sateusos Hati Ampela Chicken Wings Itu berjajaran di tanah Kalian tahu siapa yang diuntungkan? Kucing Tapi kasian Udah makanannya enggak higienis Habis makan Kucingnya Disuruh bayar Tapi Saya sebagai anak serasi mikir Ini kok PKL digusur Apa jangan-jangan Ini adalah Konspirasi elite global Yang ingin memindahkan Ibu kota negara Ke Ponorogo Nah ini hoax ini Tapi kalau ngomongin hoax Itu di desa biasanya ada orang kota dateng Terus nyari gadis-gadis desa Ngomong gitu Ayo ke Jakarta Nanti saya jadiin Pemain sinetron Mbel Padahal di Jakarta Mereka jadi pemain bola Itu kayak Pokba Kalau cowok kan Pokmas Itu tadi joknya regular itu BTW Saya itu Baca berita Di Philippines Itu Ada anak Sejoli gitu Mereka pacaran Dari SD Sampai sekarang mau kuliah Mereka Mereka SD udah mikirin pacaran Saya SD masih mikirin Rambutnya mau diguncir satu apa tiga Atau diguncir pucuk gitu Kayak Ariana Grande You call me looking side to side Itu di Philippines Di Indonesia Anak SMP Nikah Itu mereka tuh nikah Karena berdasarkan apa Takut bobok sendiri Tapi saya inget gitu Kalau tentang nikah Di tempat saya Anak pertama Nggak boleh nikah sama anak ketiga Soalnya nanti bikin sial Ya Allah Saya itu ya Nggak peduli Lewang saya Anak kedua La 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 Terima kasih saya Vianita Vianita La 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 Luar biasa Vianita Luar biasa loh lirikannya Vianita la 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 Itu apa itu maksudnya La 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 Barusan La 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 Tapi Vianita Iya dia tuh suka kayak ngelirin Abis tuh matanya ke atas lucu Matanya ngadep ke atas lucu Harusnya item-itemnya dikeluarin aja Biar lucu banget Terem dong Terem dong ya Oke kalau gitu kita dengar komentar dari Jewon Juri Silahkan calon dong Vianita Pertama kali juga saya Lihat penampilan kamu Kemahas Lipo Noroko Iya Oh deket berarti Dari mana Cak Saya yang Maksudnya asal saya juga deket Oh oke Kamu tahu Pangkalan udara Iswah Yudi Nggak dong Nggak dong Kata gitu Kamu tahu Wagetan Tahu pecah Tahu maus pati Tahu Ada pangkalan udara Iswah Yudi Nah itu saya nggak tahu Padahal Separuh maus pati itu Pangkalan Iswah Yudi Loh kalau kamu tahu maus pati Nggak tahu pangkalannya Kamu pangkalnya di mana Nggak pangkal Vianita Kamu ini Menurut aku Pakai metode Apa Membentur-benturkan sesuatu ya Kontradiktif banget Kalimat pertama Dan kalimat berikutnya itu Kejutan itu Ketika kamu di Bahasa Jawa Tiba-tiba ke Bahasa Inggris Walaupun itu Aku tahu Kamu belajarnya lama ya Bahasa Inggris Ngapalinya lama nggak itu Lama Berapa lama Tiga detik Tiga detik lama Stres ya Stres ya ngomong-ngomong Vianita ya Syukurin Tertemu saudara Gue kayak gitu ke lu Sebel gue denger lu ngomong Masa sih Iya Ransasa benar-benar aja ngomongnya Benar dari mana Kayak gitu persis Jadi kamu mau ngurang Nah ini yang saya maksud Bahwa berkomedi itu Mencari materi Itu semakin lama Semakin susah Karena banyak sekali Referensi kita Bukan hanya Komika Penonton pun aktif Melihat referensi itu Di Youtube dan sebagainya Makanya Satu-satunya cara adalah Menjadi Seorang Seperti saya pernah sebutkan Jadi seorang sopir Berkomedi itu Jadilah seperti seorang sopir Sopir angkutan umum Dia mencari penumpang Dengan caranya bagaimana Ketika Anda tampil Anda harus Begitu persuasif Membuat orang tertarik Mengikuti Anda Itu sebagai sopir Anda sudah memberikan Suggest untuk orang Naik ke kendaraan Anda Kalau semua sudah Naik di kendaraan Anda Ini terserah Anda Cara membawakan Mau Anda rim Mendadak Tiba-tiba Mereka semua kaget Mau tiba-tiba Anda belok kiri Semua Responnya Tidak bisa melawan itu Dan tidak mengira Itu yang Anda lakukan disitu Kita tidak pernah tahu Apa yang akan Anda ucapkan Setelah Kalimat Yang pertama Itu cara yang jitu Menurut saya Untuk membuat orang tertawa Karena Kaget Kaget dan tidak mengira Walaupun setelah selesai Akhirnya lega Kalau dapat sopir yang seperti Yang saya katakan tadi ya Kalau Anda naik bis Tiba-tiba sopirnya Kayak kelakuannya Kayak itu Tiba-tiba dirim Tiba-tiba belok kanan Belok kiri Begitu turun mereka lega Iya gak Selamat Selamat Sama Ketika Anda bertampil Dengan cara seperti itu Endingnya apa Lega Puas Paham maksud saya Iya Anda pengen jadi sopir Atau Stand up comedian Jadi apa Stand up comedian Wow Berarti mulai sekarang Berhenti nyopir Tapi teknik Cara menjadi sopir Itu yang Anda pakai Bukan profesinya ya Menurut saya Very good job Fenita Terima kasih Very good job From Calonto Pak De silahkan Pak De Iya Aku hanya gak ngerti Di belakang to Itu aja Itu aja Sejujurnya Kalau itu kamu berhasil Itu kamu kompor gas lagi Sejujurnya Kayak gitu ya Oke tapi gini Aku pengen kasih tahu Bahwa ini yang bagus Untuk kamu Dan tolong Di 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 pertahankan Aku udah bilang selalu Bahwa kamu punya Katakanlah Kamu mengambil Cara untuk Berstand up comedy Di depan itu Dengan tingkat Kesulitan yang tinggi Satu Deadpan Kedua Kamu Benar-benar Gak ada jedah Artinya gini Kamu benar-benar Konsisten dengan Deadpan itu Ini Ini yang harus Diperhitungkan Makanya Saya pengen kasih tahu Apa-apa yang kamu Harus pertahankan Satu Bridge kamu Keren banget selalu Itu nyambung Walaupun sebetulnya Beat-beat yang lain-lain Tapi bridge kamu Bagus benar Kedua Ekspresi kamu Kamu Mungkin kamu Gak bergerak Karena deadpannya Tapi ekspresi kamu Dalam banget Garis besar Apa Garis bawah banget Itu mempertajam Materi kamu Pertahankan itu Itu keren banget Yang dipertebal Adalah Tambah konsentrasi kamu Mengenai waktu tadi Sehingga bisa memilih Panslan yang tepat Untuk di belakang Ya Dan mudah-mudahan Kamu menjadi komika Yang terbaik juga Amin Keren banget Terima kasih Terima kasih Panji silahkan Panji Vianita Gue lupa umur lu berapa ya 20 Gila Kok gila Untuk Anak semuda dia Kematangannya luar biasa Gue yang paling Paling gue kagumin dari Vianita Adalah kematangannya Sebagai pemanggung gitu Bisa jadi Di usianya yang relatif muda Dia paling dewasa Di panggung Dibandingin Lawan-lawannya Di kompetisi ini Jadi boleh tepuk tangan Untuk Vianita Nah Tapi Gue mau cermati dua hal Pertama Lu tadi Kerasanya di gue Baru mulai ngomongin hoax Di 2015 Artinya hampir Sepanjang setengah itu Nggak ada ngomongin hoaxnya Menurut gue itu salah Atau at least Nggak terasa tebel banget lah Nah yang kedua gini Tolong Tolong disadari Ini panggung bagus-bagus Tapi gue mulai ngerasa Setiap kali gue ketemu sama lu Level panggungnya segini Nah minggu depan nih Berikutnya lu manggung Lu udah kemungkinan ya Insya Allah Kalau lolos Itu bersembilan Ya bayangin lu manggung bersembilan Lu diurutan ke tujuh Yang lain berpecah Dengan suara yang keras Dengan ektot yang bagus Segala macem Di jam Udah larut malam Ketemu orang yang ngomongnya halus Dan punchline-nya Masih segitu-segitu aja Bisa kebayang Apa yang terjadi Ketemu penonton lagi capek Dikasih stand up kayak lu Dengan kualitas punchline Yang nggak berubah Levelnya dengan yang kemarin Satu-satunya cara Untuk terus bertahan Adalah ngasih tonjokan Yang lebih gede Gue susah nih Untuk tidak menggunakan Nama orang ini Yang menyebalkan sebenarnya Tapi dia contoh yang sempurna Satu-satunya alasan Kenapa Frimawan Dengan gaya seperti itu Bisa bertahan sampai final Adalah karena setiap minggu Dia selalu semakin aneh Saking anehnya gue inget Pada itu sampai ngomel-ngomel Dia sampai nggak ngerti Kenapa sih orang ketawa Kok gue nggak ngerti ya Tapi gue mengakui Bahwa lu emang lucu Orang dimana pecah gitu Tapi dia tuh Segitunya gitu Sehingga dia bisa bertahan terus Nah kalau lu nggak tumbuh Dan semakin kuat Dalam pas lain lu Gue khawatir lu akan Hilang Dan sayang Karena gue tahu lu bagus Jadi ngerti ya Koreksinya dimana ya Moga-moga besok Lu lebih kuat lagi ya Amin Terima kasih Halo Cah Jangan lupa subscribe Like Dan komen sebanyak-banyaknya Di channel Youtube Stand Up Kumpas TV Gue ojok lali yoh Nonton Suci Di Kumpas TV Setiap hari Sabtu Jam 7 malam Let's make love Jangan lupa like Terima kasih.